selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya ingin mempresentasinya mengenai usaha mikrofon di masa-masa pandemi nanti-nanti presentasi ini dibuat untuk mengenai presentasi itu mengenai usaha mikrofon di masa-masa kata-kata selamat menikmati apakah yang harus ditolakkan untuk mengenai usaha mikrofon atau yang harus dipersiapkan untuk mengenai usaha mikrofon dan terakhir kesimpulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Misalnya di dalam manusia besar bahasa Indonesia, kegiatan ini menyerahkan tenaga, bidang, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerja. Misalnya menurunkan pekerja di luar daya-budaya ditutup untuk mencapai sesuatu. Cara usaha dilakukan sebagai suatu kegiatan atau proses yang diteras. Portasikan masukan atau mengikutan menjadi hasil keluaran atau output, dan penggunaan yang bersifat penggunaan ini. Penggunaannya cukup luas, sehingga mencapai keluaran yang berbeda barang dan jasa. Usaha makro atau usaha kecil adalah usaha informasi yang memiliki aset dan on-set yang anak kecil. Kejiranya adalah jenis usaha yang sering berganti, sempat usaha yang kurang tepat, tidak ada kecilai nilai perangkat, dan umumnya tidak memiliki lebaritas usaha. Sedangkan usaha kecil yang menghasilkan kepada kompa usaha yang lebih baik dari usaha, tapi masih memiliki jenis. Jangan kecil, kita akan menghasilkan usaha informasi yang lebih baik dari usaha armadaka atau pedagang kecil, kaki lima atau asing. Kita akan menghasilkan sebagai suatu segmentan penusahaan dengan usahanya tidak memiliki jenis. Kita harus menghasilkan usaha armadaka, yang harus kita lakukan, sebagai berikutnya. kita harus memiliki modal yang cukup, kadang ini merupakan jam aku, modal yang dibutuhkan oleh ujian tiga, persengan pasar, kita harus tahu jenis pasar, produk yang ingin kita buat sudah ada di pasar, sudah ada, kita harus melakukan inovasi agar produk kita lebih menarik empat, metode pemasaran, karena dalam masa pandemi covid-19, kita dihancurkan untuk mengurangi kegiatan warna kita bisa memasarkan kegiatan warna, persiapan mental, kita harus siap dimanapun wadisinya, yang namanya persengan pasar, juga harus siap menghadapi untung dan kegiatan apa yang harus kita dipersiapkan untuk mengurangi kegiatan, disini saya mau memberi kegiatan pertama, kita harus mencari inti, karena di rumah, makanya kontosnya, saya ingin memberi kegiatan bulan hutan, karena mutanya sudah di rumah sendiri, jadi kita harus mempersiapkan alat-alatnya tiga, proses pembuatan pertama, persiapkan barbannya terlebih dahulu kemudian, gula, garam, minyak goreng, lahir, dan bunga opsional kemudian, persiapkan perangkatan yang harus disiapkan dimanapun kegiatan atau kegiatan dan kegiatan kemasaran proses pembuatan kemudian, kertas pisang dan iris di bawah masukkan ke dalam wadah kemudian, garam, garam, dan air, dan aduk hingga merata masukkan pisang, air, gula, garam, dan garam kemudian, aduk kira-kira 15 minyak kemudian, kertas pisang tersebut tiriskan pisang tersebut di atas wadah yang kalah ditaruh ke kertas koran tunggu hingga minyak pada kripik koran yang ring masukkan rindu baladu atau jagung ke dalam wadah kemudian, masukkan kripik pisang dan aduk hingga merata kemudian, kemas kripik pisang tersebut selesai kripik pisang siap dibasarkan 4. metode pemasaran disini saya memilih metode perbuatan kerang lebih efektif dan lebih hemat biaya hingga menghadapi persaingan besar untuk menghadapi persaingan besar yang memberi imitasi dengan penambahan disini baladu kata kripik pisang saya ok, untuk kesimpulannya samokal adalah usaha imporna yang menghidupkan dan bisa kemampuan nah, ciri lainnya ini usaha yang seru berganti bagi saya mengatakan kita secara kripik pisang jari setelah pake nyalia bagi saya terimbangkan seperti 5. metode pengasih warna bisa berhubungan kemudian kurang lebih namanya apasih misalnya